untuk video kali ini guys ini tuh kita mau string rakyatnya abang One Piece beliau cekot lewat aplikasi orang kita nih untuk rakyat Zilong rakyat yang wah murah guys murah tapi spesifikasinya tuh gila sih untuk rakyat Zilong ini gas harga cuman 250.000 guys tapi gila sih tarikannya lah rakyat Zilong udah pernah kita review ya guys di YouTube di YouTube kita nih nanti aku kasih link di deskripsi untuk rakyat Zilong ini nah Bang One Piece minta tarikan di 34lbs 34lbs Oke kita setelah 34 langsung kita kasih lihat di sini ya Nah di GSD zilongnya Bang One Piece ini jalan-jalan 34lbs ya saksikan Yes Oh gila sih murah tapi kenceng hai 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 lebih banyak kereka ayo-reng kereka di empat atau 372 nanti kereka itu ngurimu ya atau 37 Kerosakan di perkan awal 37 ya Rpest nantap lagi horizontal 34 juga guys karena permintaan 3-4 aja oke 4 simbol 3-4 aman Yes Zilong punya Bang One Piece ya tarikan 3-4 teman-teman lihat sendiri ya tarikan 3-4 lihat sendiri di kamera ya untuk tarikan 3-4 real tidak tipu-tipu real 34 lbs nih ya kasi ting-son kasi ting-son hitting soalnya nih guys tarikan 3-4 nih nggak rekomen cuman mungkin Abang One Piece penasaran atau gimana kurang paham ya pokoknya request kita kerjakan sesuai request Oke amanah 34 lbs Ultimax garing rekenan gilo ke suara mbak-mbak keco nah nih guys untuk temen-temen yang mau gratis yang mau giveaway yang mau hadiah rakyat dari Cineret Sport gampang guys ya kalian cukup tonton ya cukup tonton video kita dari awal sampai akhir karena pertanyaannya karena tuh sadari karena hadiah giveaway dari Cineret Sport itu tuh menjawab pertanyaan dari kita jawaban terbagus terlogika terlogis tercerdas tertop-top markotop gitu guys ya karena di giveaway di Cineret Sport itu cuman jawab pertanyaan dari kita dan jawabannya tuh jawaban yang tertop lah guys ya entah itu unik entah itu masuk akal entah itu tata-tata gitu ya pokoknya yang tertopnya nah untuk pemenang giveaway kita tuh adalah Abang Erwin Fianto guys kasih tepuk tangan yang meriah untuk Abang Erwin Fianto karena kemarin beliau menjawab pertanyaan dari aku perbedaan 2 simpul 4 simpul secara logis secara masuk akal secara nalar secara ah itulah pokoknya guys ya untuk perbedaan dan ternyata jawaban dari Abang Erwin itu waduh itu bener-bener bikin kita wah mantap guys ya kita langsung krim untuk Abang Erwin nanti Abang hubungi kita langsung kita apa namanya langsung kita chat Abang Erwin Fianto Oke guys syaratnya gampang buat guys ya syaratnya jauh pertanyaan itulah yang tadi saya sebutkan tadi dan yang paling penting kalian share video kita kalian tonton terus karena yang dapat giveaway dari kita tuh yang pastinya tuh yang nonton video kita karena pertanyaannya tuh ada di video kita kita sematkan di dalam video itulah enggak tahu dimana nanti kita acak gitu Oke mantap ya Oke siangmu Zilong boleh nanti kita kasih link di deskripsi si harganya tuh wah murah guys murah tanan asli murah-murah meriamun Hai pitsensor Oke kita tes lagi ya tinggalnya nih kita tes tinggal Zilong Zilong ya harga 2,5 matahari ganti gampangnya Cue mantep lelek ya mantep rengi gyo so garingnya giloh 3,4 nilai nggak rekomen sih cuman ya buat penasaran Oke mantep rengi yo mantep teranggi Hai pengen lo dan Hai pertanya ini adalah nih guys nih jawaban pertanyaan tuh sangat-sangat sederhana sih ya kemarin tuh kan 2 simpul tempat simpul nah ini 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 sudah banyak sudah banyak yang tahu pasti sih untuk jawaban dari pertanyaan ini tuh kalian dapat giveaway nah pertanyaan guys kalian tahu enggak ini compact frame ya guys ini tuh compact frame ada frame compact ada frame isometris gitu ya kalian komentar kalian jelaskan secara-secara logisnya aja secara logisnya untuk Hai compact frame seperti seperti ini dan isometris jadi aku mau kasih kasih tau nggak ya untuk isometrisnya ya aku kasih rakyat ini dah ini untuk secara fisik gini guys secara fisik nah ini dia compact frame kecil sepertinya ini gini ya sepertinya itu ini pertanyaan yang harusnya tuh kalian tahu ya apalagi yang masuk keminton itu pertanyaan itu kalian sebutkan guys perbedaan antara Hai compact frame dan si isometris itu yang pertama yang kedua secara logika secara logikanya tuh untuk apa namanya untuk kegunaan kegunaan untuk apa namanya ya untuk fungsionalnya tuh gimana guys ini secara logika ya secara logikanya aja kalian terserah menjawab gimana yang penting kalian jawab secara logika untuk kegunaan antara si compact frame dan isometris itu yang pertama itu yang dua yang pertama tadi yang kedua yang tadi yang yang pertama tadi perbedaan terserah kalian secara fisik secara kedua tuh dari fungsionalnya gitu ya guys ini pertanyaan tuh bukan maksud apa ya guys ini tuh pertanyaan aku cuman mau aja gitu untuk sharing untuk teman-teman yang teman-teman yang belum tahu mungkin untuk antara compact frame dan si isometris Oke satu lagi untuk giveaway pokoknya wajib nih guys nih wajib sih apa satu laginya satu laginya tuh iya follow akun TikTok TikTok aku guys itu wajib nanti aku di deskripsi kita kasih aku di deskripsi aku kasih tikau aku kalian wajib kalau nggak follow ya share terus guys kalian komentar kalian komen terserah mau kayak konten apa aku tuh bingung bikin konten pokoknya kalian langsung oke sampai jumpa